Teman-teman, hari ini materi pembicaraan kita adalah citra Allah yang unik Jadi ada kata citra Allah, ada kata unik Aku citra Allah yang unik Kita lihat satu persatu teman-teman Kenapa disebut aku citra Allah yang unik Kita disebut ini karena satu hal Kita berbeda dari yang lain Atau kita bukan yang lain Ada banyak hal di dunia ini yang menyebabkan kita ini disebut unik sebagai manusia Kita dibandingkan dengan hewan tentu jauh berbeda Dibandingkan dengan tumbuhan jauh lebih berbeda Tetapi dibandingkan dengan teman-teman kita ya mungkin ada kemiripan Tapi yang jelas bahwa kita masing-masing itu berbeda satu dengan yang lain Maka kita disebut unik Tidak satu pun di dunia ini yang memiliki kesamaan Yang sama persis, yang mirip mungkin Tetapi kalau sama, ya mungkin kalau wajah orang kembar siang mungkin saja Tetapi jelas itu memiliki perbeda Sesuatu yang khas hanya dimiliki oleh individu tertentu Maka disebut dengan unik Aku citra Allah Aku citra Allah ini adalah refleksi iman kita sebagai orang katolik Sebagai seorang kristiani bahwa manusia diciptakan segambar, secitra dengan Allah Nah ini kita bisa lihat nanti dari kitab kejadian Kita bisa berjari, kita puji Kitab kejadian bab 1 ayat 26-27 Nanti kita akan lihat bersama-sama Kenapa sih kita disebut sebagai citra Allah Nah di kesempatan baik ini kita akan bersama-sama Belajar mengenai aku Citra Allah yang unik Kita akan sedikit melihat Apa namanya Mungkin kita bisa awal kegiatan kita dengan doa Marilah kita bersama-sama Mengawali kegiatannya dengan berdoa Kita ambil sikap yang baik Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak yang maha baik Kami bersyukur karena berkat penyertaanmu Kami dapat melalui pembelajaran kami Kami mohon bantuan Ruh Kudusmu Untuk membimbing dan mengerahkan dan mengarahkan kami Supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya Sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar Dalam pergaulan dengan sesama teman kami di sekolah kami Dan juga sesama di sekitar kami Semoga kami Semoga dalam kebersamaan satu sama lain Kami senantiasa meneladan Yesus Kristus Putra Sebab dialah juru selamat kami Sepanjang Sekala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Kita sudah mengawali teman-teman kegiatan kita dengan doa Dengan harapan bahwa apa yang akan kita kerjakan Sungguh mendapat berkat Dari Tuhan sendiri Teman-teman terkasih Sebelum kita Mendalami tema pembelajaran ini Ada baiknya Kita melihat siapa diri kita ini Siapa diri kita ini Maka pertanyaan Awal yang harus kita tanya Ketika kita mau Apa namanya Menjawab Siapa kita Ya pertanyaannya Jadi siapakah Atau siapa Atau dalam bahasa Inggris Bisa kalian tanyakan Who am I Jadi pertanyaan ini Yang harus kita jawab Mari kita lihat Ya pertanyaan ini Seringkali muncul pada Masa-masa Peralian Atau masa-masa remaja Ya Mungkin malah Sebagian dari kita mungkin Jarang Jarang atau maka Bahkan tidak pernah Bertanya kepada diri kita Siapa kita ini Ya Tapi bagi orang lain Mungkin ya seringkali bertanya Karena Karena seringkali Mengalami sebuah Perubahan-perubahan Yang dialami dalam diri Ya Entah itu dalam Perkeluan dalam masyarakat Di keluarga Misalnya Nah nanti kita lihat Sebetulnya perubahan-perubahan Apa yang terjadi Dalam hidup kita Misalnya yang pertama Dulu Waktu kita masih kecil ya Kita masih Mungkin ngompok Begitu ya Jadi Ya mungkin orang Bisa memaklumi Tapi kalau sekarang Misalkan di usia ASMP Seperti ini Kelas 7 Terus Teman-teman masih ngompok Gimana Apa yang dikatakan oleh Orang-orang sekitar kita Atau keluarga kita Mungkin Ibu kita sendiri Atau adik kita Atau kakak kita Mengatakan Duh Sudah besar Kok masih ngompok Nah itu perubahan-perubahan Yang terjadi Jadi Disadari atau tidak Perubahan itu Terus akan terjadi Dalam hidup kita Ya Perubahan fisik misalnya Ya bagi yang laki-laki Ya Sudah mulai Tempuk kubis Ya Atau jenggot Atau Jakut Atau suaranya Berubah Ya menjadi besar Ngebas Jadi Mungkin bagi yang perempuan Perubahan apa Misalnya Ya Sudah mulai menstruasi Ya Kemudian Munculnya buah dada Nah Kalau kita Kita tidak pernah menyadari Perubahan-perubahan itu Maka Kita akan Kita akan sulit sekali Mengenali siapa kita Ya Mengenali siapa kita Jadi Kita Sadar atau tidak sadar Sekali lagi Perubahan itu Terjadi dalam hidup kita Perubahan yang lain Misalnya Ya Secara Psikologis Ya Mulai ada yang Mulai tertarik Dengan Kalau yang cewek Ya tertarik dengan cowok Yang cowok tertarik dengan cewek Dulu perasaan Waktu Waktu masih kecil Ya biasa-biasa aja Tetapi ketika Sekarang sudah mulai Terjadi perubahan-perubahan Kok Rasanya berbeda ya Apa yang terjadi Apa yang Sebenarnya terjadi Dalam diriku Nah teman-teman Baik kita untuk Semakin menyadari Apa yang terjadi Dalam hidup kita Ya Supaya kita tahu bahwa Kita itu unik Kita itu berbeda Dengan yang lain Maka Dalam Kesempatan ini Kita akan berusaha Menjawab pertanyaan itu Siapa Saya ini Supaya Nanti kita sampai Kepada Oke Aku adalah pribadi Yang unik Aku berbeda Dengan yang lain Aku adalah aku Ya karena kita Sudah mengenal Siapa Diri kita Teman-teman Kita Sebagai pribadi Memang penting Untuk Menemukan Jawaban yang Paling mendasar Itu dalam hidup kita Ya Agar kita Semakin Agar kita Semakin Yakin Akan diri sendiri Ya Sampai kita yakin Akan diri kita Oh saya ini Seperti Ya Bagi Mungkin bagi Orang Ya Ketika orang Apa namanya Sudah menemukan Diri Siapa diri Saya Ya Makin Orang akan Semak Orang akan Apa namanya Menjadi percaya Di Tetapi bagi mereka Yang gagal Menemukan jawaban Maka Dia akan Berdampak Pada Sikap Dan berlaku Yang negatif Ya Dampaknya akan Sangat negatif Ya Misalnya Seorang Jadi Misalnya Seorang Jadi tidak Percaya diri Ya Atau Membenci diri Ya Tidak bisa Menerima diri Karena apa Gagal menemukan Jawaban atas Pertanyaan Pertanyaan Siapakah Aku ini Untuk Membantu Menjawab pertanyaan Siapa Saya Saya Atau Who Am Ini Memang Dibutuhkan Keterbukaan Dari diri Kita Untuk Melihat Diri Secara Jujur Dan Bersedia Dipimbing Dalam Terang Iman Harus Bersedia Dipimbing Teman Teman Kalau kita Tidak Mau Terbuka Kalau kita Menutup diri Atas Pimbingan Roh Kudus Atas Pimbingan Iman Yang nanti Akan kita Gali Dari kitab Suci Maka kita Akan Sekali lagi Gagal Untuk Menemukan Siapa Diri Kita Terang Iman Nanti Kita Akan Gali Dari kitab Suci Teman Teman Nanti Kitab Suci Akan Memberikan Jawaban Yang dapat Membuka Pengetahuan Kita Tentang Siapa Saya Secara Lebih Mendalam Sekali lagi Melalui Terang Kitab Suci Nanti Kita Baca Dari kitab Perjadian Kita Semakin Mendalam Mengetahui Siapa Diri Kita Bahwa Kita Adalah Pribadi Yang Unik Dan Keunikan Ini Dikedaki Oleh Allah Yang Kedua Dalam Terang Tetap Bunci Kita Bisa Tahu Bahwa Sebagai Pribadi Yang Unik Oleh Allah Dianugerahi Martabat Yang Nuhur Ya Diciptakan Sebagai Citra Yang Baik Adanya Sebagai Citra Allah Yang Baik Adanya Yang Berikutnya Bahwa Dalam Keunikan Diri Dalam Keunikan Yang Ada Dalam Diri Kita Diajak Untuk Sadar Akan Panggilan Kita Sebagai Citra Allah Yang Sebagai Pancaran Perwujudan Allah Bagi Sesama Kita Jadi Keunikan Kita Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Sudah Kita Tahu Bahwa Kita Ini Adalah Citra Allah Kita Ini Adalah Gambaran Allah Kita Harus Menjadi Pancaran Dan Perwujudan Allah Bagi Sesama Nanti Kita Akan Lihat Lebih Dalam Melalui Terang Kitab Suci Setelah Mengenal Diri Terus Menemukan Jawaban Atas Pertanyaan Siapa Saya Terus Apa Gunanya Buat Kita Setelah Kita Menemukan Siapa Saya Melalui Proses Yang Panjang Terus Apa Gunanya Ketika Kita Sudah Menemukan Pertanyaan Itu Satu Kita Diajak Untuk Dapat Menerima Diri Dengan Segala Keunikan Diri Kita Sehingga Merasa Bangga Akan Diri Kita Nanti Ketika Kita Sudah Menemukan Siapa Diri Kita Keunikan Keunikan Yang Ada Diri Kita Kita Dianjak Untuk Merasa Bangga Akan Diri Kita Selain Itu Kita Diajak Juga Untuk Mampu Bersyukur Mampu Mensyukuri Keunikan Diri Kita Sebagai Anugerah Istimewa Bagi Diri Kita Bahwa Keunikan Itu Adalah Anugerah Istimewa Kita Diajak Dengan Rasa Bangga Dan Rasa Syukur Itu Memotivasi Diri Kita Bisa Memotivasi Diri Untuk Melakukan Hal-hal Sederhana Agar Agar Benar Menunjukkan Penghayatan Yang Benar Tentang Keunikan Diri Dan Keluran Martabat Kita Sebagai Cedera Allah Dengan Rasa Bangga Dan Rasa Syukur Itu Kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang Sederhana Memancarkan Kebaikan Kebaikan Yang Telah Kita Terima Dari Allah Dan Kita Pancarkan Kepada Orang-orang Sekitar Kita Menarik Teman-teman Kemudian Teman-teman Kita Akan Belajar Untuk Bagaimana Kita Mau Melihat Diri Kita Bahwa Keberadaan Kita Adalah Atas Anugerah Atas Kebaikan Atas Pemberian Allah Maka Baik Teman-teman Hari ini Kita Akan Bersama-sama Untuk Bermeditasi Bersama Saya Aja Teman-teman Nanti Untuk Apa Namanya Duduk Bersilah Atau Duduk Di tempat Masing-masing Dengan Relax Kita Akan Bersama-sama Bermenung Saya Akan Mengajak Teman-teman Untuk Bermenung Memenungkan Apa Namanya Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Silahkan Teman-teman Untuk Menyiapkan Diri Ambil Apa Namanya Posisi Yang Baik Pursi Diri Yang Baik Ya Tangan Diri Tangan Di Atas Pahal Kalian Pahal 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 Tangan Tangan Um Pahal Terima kasih. 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 Diri sendiri Kemudian Tidak akan menganggap dirinya Tidak berharga Pasti menganggap dirinya Sangat berharga Karena istimewa Tidak akan melakukan Tindakan-tindakan yang melawan kehendak Allah Akibat ketidakpuasan dalam dirinya Hidupnya akan tenang Dan mampu bergaul Dengan siapa saja Kalau rambutnya lurus Ya lurus saja Kalau rambutnya ikel Kalau hidungnya pesek Kalau kulitnya coklat Kalau kulitnya putih Kita terima Penerimaan diri Kalau orang tidak bisa menerima diri Kita lihat nanti Setelah ini Itu kalau kita melihat keunikan Dengan sikap yang positif Kalau kita melihat keunikan dengan sikap yang negatif Apa yang terjadi Jadi Sikap negatif ini Membuat seseorang menjadi Tidak puas Jelas tidak puas Kok Hidup saya pesek Maka dia melakukan Surgery Operasi plastik Supaya hidungnya Mancung Kenapa Karena tidak puas Terhadap diri Dia dapat menolak diri sendiri Saya tidak mau seperti ini Saya mau seperti itu Jadi dia tolak diri sendiri Maka dia berusaha untuk merubah Bentuk tubuhnya Bentuk fisiknya Terus kemudian Dia dapat merasa Dapat melakukan tindakan-tindakan apapun Demi menutupi diri Seperti saya bilang tadi Untuk menutupi diri Ya kalau misalnya Tidak suka dengan rambut Yang keriting Maka dia akan diluluskan Di bonding Ya Kalau untuk style Gaya Ya boleh-boleh saja sih Misalnya Ya untuk selingan Begitu ya Suka tampak beda Tapi kemudian menjadikan itu Sebagai Apa namanya Pokoknya Kalau tidak lurus Saya tidak mau Nah itu kemudian Yang kemudian akan menjadi Persoalan dalam diri Ya Itu kalau teman-teman ya Ketika kita tidak Tidak bisa menerima Keunikan diri Atau keunikan itu Kita lihat secara negatif Ya Jadi ada yang positif Ada yang negatif Sekarang Kita akan Sama-sama belajar Dari kitab suci teman-teman Ya Seperti sudah saya katakan tadi Untuk melihat keunikan diri Kita lihat Apa yang ada dalam diri kita Tapi kalau Kita mau melihat Kenapa sih manusia Secitra dengan Allah Maka kita harus Belajar dari kitab suci Sebagai Sumber dari iman kita Apa yang dikatakan Dalam kitab suci teman-teman Dalam kitab perjadian Dan bab 1 Ayat 26-27 Dikatakan Kita baca sama-sama boleh Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu Seturut Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki Dan perempuan Diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada bumi Berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukanlah itu Berkuasa latas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Itu teman-teman Jadi jelas Kita Manusia Begitu Istimewa Kenapa? Karena kita diciptakan Menurut gambar Menurut rupa Allah Maka disitu dikatakan bahwa Manusia secitra Dengan Allah Dari kutipan itu Kita dapat belajar bahwa Manusia Adalah Citra Allah Artinya apa? Artinya manusia Serupa Dan segambar dengan Allah Dan manusia Mempunyai relasi Yang istimewa dengan Allah Ya Manusia Memiliki relasi Yang istimewa Relasi istimewa dengan Allah Sebagai manusia Allah Sebagai citra Allah Manusia dipanggil Untuk Mampu Memancarkan Diri Allah Sebagai citra Allah Kita dipanggil Untuk Mampu Memancarkan Diri Allah Sedimewa dengan rupa Sehingga manusia Sehingga melalui manusia Allah semakin dikenal Dan dirasakan Daya penjelamatannya Ya Jadi jika kita Adalah citra Allah Ya Berarti kita juga Serupa dengan Dan segambar dengan Allah Berarti kita juga Dipanggil untuk Memancarkan diri Allah Itu Ya Untuk datu Memancarkan diri Allah Itu Kita Terlebih dahulu Harus memahami Siapa Allah Itu Ya Jadi kalau misalkan Allah itu Maha baik Maka kita harus juga Bisa memancarkan Kebaikan Allah Dengan apa? Dengan juga Berbuat baik Kepada sesama Karena apa? Karena Dengan kita Berbuat baik Terus kita dapat Allah dapat Tercermin dalam diri kita Oh Allah itu Baik Ya Jadi kalau kita bisa Allah itu Maha penyabar Maka kita juga harus Bisa bersabar Ya Harus bersabar Harus bisa bersabar Ya Bersabar dengan Siapa? Dengan Mereka Di sekeliling kita Supaya dalam diri kita Terpancar Allah yang Maha penyabar Ya Sekarang Sekarang Teman-teman Saya minta Anda Untuk Dapat Sekarang Menuliskan Sebagai Teralah Perbuatan apa saja Yang dapat Dilakukan Untuk Memancarkan Diri Allah Ya Saya minta Kalian untuk Tadi sudah Menyadari Dibawakan Ada citra Allah Memiliki tugas Untuk Memancarkan Diri Allah Supaya Kebaikan Kebaikan Allah Bisa tercermin Dari apa yang Sudah kita lakukan Sekarang Saya minta Kalian untuk Menuliskan itu Ya Kira-kira Perbuatan-perbuatan Baik apa Yang bisa Kalian lakukan Ya Supaya Apa? Supaya Apa namanya Allah Bisa terpancar Dalam diri Ya Silahkan Tuliskan Di Bukumu Kembali Ya Setelah selesai Terus Di foto Tulisan itu Terus nanti Dikirim Ke guru Ya Supaya nanti Bisa menjadi Penilaian Ya Bahwa Kalian Sudah Dapat Merumuskan Kira-kira Perbuatan-perbuatan Baik apa Yang dapat Kalian lakukan Supaya Diri kalian Yang sudah Kalian sadari Sebagai Citra Allah ini Bisa memancarkan Diri Allah Yang Menjadi tugas Sebagai Citra Allah Tema Tema Belajaran kita Adalah Aku Citra Allah Yang unik Ya Sudah kita bahas Jadi Kenapa Kita disebut Citra Allah Segala lagi Kenapa Kita disebut Unik Ya Ditekaskan Kembali Teman-teman Bahwa Dalam Kisah Penciptaan Dikatakan Bahwa manusia Itu Diciptakan Sebagai Citra Allah Artinya Bahwa Manusia Serupa Dan Segambar Dengan Allah Ya Kata Serupa Dan Segambar Sekaligus Melukiskan Secara Tepat Ya Bahwa manusia Dan Allah Itu berbeda Manusia Bukan Allah Ya Manusia Hanya Serupa Dan Segambar Dengan Allah Dalam Kita Kuci Istilah Citra Allah Itu Hanya Dikatakan Kepada Manusia Tidak Dikatakan Kepada Ciptaan Yang Lain Hanya Manusialah Yang disebut Dengan Citra Allah Ya Karena Manusia Diciptakan Sebagai Citra Allah Manusia Memiliki Martabat Sebagai Pribadi Ya Manusia Memiliki Martabat Sebagai Pribadi Artinya Manusia Bukan Hanya Sesuatu Melainkan Seseorang Jadi Sekali Lagi Karena Manusia Diciptakan Sebagai Citra Allah Manusia Memiliki Martabat Sebagai Pribadi Artinya Apa Bahwa Manusia Bukan Hanya Sesuatu Melainkan Seorang Artinya Apa Artinya Bahwa Ia Mengenal Dirinya Sendiri Menjadi Tuhan Atas Dirinya Sendiri Mengabdikan Diri Dalam Kebebasan Dan Hidup Dalam Kebersamaan Dengan Orang Lain Dan Dipanggil Membangun Relasi Dengan Allah Penciptaan Sebagai Citra Allah Manusia Sepantasnya Memancarkan Diri Allah Karena Manusia Sebagai Citra Allah Maka Kalau Allah Marahi Manusia Pun Harus Penuh Pengampunan Kalau Allah Mahabai Maka Manusia Harus Murah Hati Sebagai Citra Allah Manusia Dilengkapi Dengan Tiga Hal Yaitu Akal Budi Kebebasan Atau Ganda Bebas Dan Hati Nurani Dan Ketiga Hal Tersebut Yang Membedakan Manusia Dengan Ciptaan Tuhan Yang Lain Dengan Hewan Dengan Tumbuhan Yang Sekaligus Menjadikan Manusia Ciptaan Allah Yang Bermartabat Luhur Karena Manusia Dianugerahi Tiga Hal Hati Nurani Kebebasan Dan Akal Budi Untuk Mengakhiri Pembelajaran Kita Kali Ini Dalam Suasana Yang Masih Hening Saya Minta Anda Untuk Mencoba Kembali Membaca Dan Meresapkan Kutipan Dari Kitab Kejadian Dengan Cara Mengamati Kata-kata Yang Diga Sebuah Koj Kaj Taka Jatan rien Pembelajaran Kaj S Kaj 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 Pembelajaran Gel Kaj S L Kaj Kaj Terima kasih. 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 Terima kasih.